Para pendengar yang dikatakan, kita berjumpa kembali di dalam program katekisasi bersama dengan kami yang dipersembahkan oleh RBM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia yang berlokasi di Kemang Utara, Jakarta Selatan. Ini adalah sebuah sekolah yang sangat rindu untuk berbagian di dalam memperlengkapi anak-anak Tuhan yang memang terpanggil secara serius untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, serta konselor-konselor profesional Kristen. Jika lo sudah ingin mengenal lebih lanjut mengenai program studi, program-program kami, kuliah-kuliah terbuka untuk umum yang kami selenggarakan secara rutin, sudah bisa mengunjungi situs-situs kami, yaitu antara lain sttrie.com atau counselingkristen.org atau jika lo Anda lebih menginginkan untuk berinteraksi langsung dengan salah satu staff kami, Anda bisa langsung telpon kami di nomor 021-799-0357 021-799-0357 Nah, suruh aku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melanjutkan bahasan kita. Pada sesi sebelumnya, kita membahas tentang Yesus sebagai juru selamat, satu-satunya Tuhan, satu-satunya jalan penamaian yang Tuhan sudah tunjuk untuk menyelesaikan dosa-dosa kita dan implikasi-implikasinya dalam hidup kita. Nah, suruh aku yang terkasih dalam Tuhan, selain anak Allah itu disebut sebagai Yesus, maka dalam pengakuan iman Rasuli, anak Allah itu juga disebut sebagai Kristus. Apa artinya Kristus? Nah, di sini katekismus Heidelberg di dalam pertanyaan dan jawaban nomor 31 menyatakan demikian, Mengapa dia, anak Allah itu, dinamakan Kristus? Yang arti dari nama itu adalah yang diurapi. Maka katekismus menjawab bahwa sebab dia, anak Allah, itu telah ditetapkan oleh Allah Bapak dan diurapi oleh Allah Rauh Kudus untuk menjadi nabi atau guru, imam besar, dan raja kita. Dan sebagai nabi dan guru kita yang tertinggi, dia telah menyatakan kepada kita dengan sempurna seluruh rencana dan kehendak Allah yang tersembunyi mengenai penebusan kita. Nah, sebagai imam besar, yang satu-satunya, dia telah menebus kita dengan korban yang satu-satunya pula, yaitu tubuhnya sendiri, dan senantiasa menjadi pengantara kita, mediator kita, di hadapan Allah dengan doa siafaat-sifatnya. Dan sebagai raja kita yang kekal, Yesus memerintah kita dengan firman dan rohnya, serta melindungi dan memelihara kita, sehingga tetap memiliki keselamatan yang diperolehnya. Wah, suruh aku yang terkasih dengan Tuhan, ini adalah doktrin yang sangat penting, dan doktrin yang sesungguhnya sangat aplikatif di dalam kehidupan kita. Di sini kita belajar bahwa Yesus yang adalah anak Allah itu adalah Kristus, yaitu yang diurapi. Kalau kita mempelajari Alkitab, suruh aku, dalam perjanjian lama itu hanya ada tiga jabatan dari orang-orang percaya yang ditahbiskan oleh Allah melalui ritual pengurapan. Itu biasanya menggunakan minyak yang dialirkan dari kepala sampai akhirnya turun merembes. Itu sebagai satu lambang bahwa berkat Allah turun atas dia, dan sebagaimana bau-bauan dari minyak itu akan terus mewarnai orang itu pada saat upacara itu dilakukan tentunya, maka disanalah penyertaan Allah tidak antientinya kepada orang yang bersangkutan. Berarti kata yang diurapi itu artinya yang sudah ditunjuk, yang sudah dipilih oleh Tuhan, dan disertai, diberikan otoritas untuk mengerjakan fungsi-fungsi tertentu. Nah, siapakah orang-orang yang diurapi? Saya tadi katakan tiga jabatan. Tiga jabatan apa saja? Yang pertama adalah jabatan nabi atau guru. Yang kedua adalah jabatan sebagai imam besar. Imam besar. Dan yang ketiga adalah jabatan sebagai raja. Nah, suruh aku, tiga jabatan ini membutuhkan pengurapan. Nah, di dalam Yesus, dalam perjanjian baru, kita melihat bahwa Yesus, anak Allah ini, menjalankan ketiga jabatan ini sekaligus. Dia disebutkan sebagai nabi karena dia memberitakan jalan Allah, menunjukkan rencana Allah, dia penyambung lidah Allah, bahkan di dalam dia kepenuhan penyingkapan siapa diri Allah itu dinyatakan kepada manusia. Kita melihat puncak dari pewahyuan Allah itu dalam Yesus Kristus. Dia bukan hanya nabi, tetapi dia nabi di atas segala nabi. Dan juga sebagai imam besar, Yesus ini adalah pengantara kita dengan Allah Bapak. Seperti fungsi-fungsi imam di perjanjian lama, maka Yesus juga menjalankannya. Hanya saja dia adalah imam yang dirinya sendiri tidak perlu untuk membuat penebusan bagi dosa-dosa dirinya. Karena dia adalah imam yang sempurna. Imam di atas segala imam. Dalam kitab Ibrani, di sana dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya pengantara kita. Dia adalah imam besar. pengantara yang untuk dirinya sendiri tidak perlu ada penebusan dosa. Dan yang ketiga, dia adalah raja. Dan dia bukan hanya raja yang biasa, tetapi dia raja di atas segala raja. Yang semua raja di belakang kita, ataupun raja-raja dunia yang hidup sekarang sekalipun, itu hanya merupakan bayang-bayang kecil, miniatur dari raja dari raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Nah, selalu aku mari kita lihat satu persatu bagian ini. Kita melihat bahwa dia nabi, tetapi dia nabi di atas segala nabi. Dia adalah imam besar, ya. Tetapi dia imam di atas segala imam. Dia adalah raja. Benar. Tetapi dia adalah raja di atas segala raja. Sehingga dari statement ini, kita melihat bahwa semua jabatan ini, raja, imam, nabi, itu adalah jabatan-jabatan yang sebenarnya mengacu kepada Kristus. Bukan Kristus yang mengacu kepada jabatan-jabatan ini, tapi sebaliknya. Jabatan-jabatan ini diberikan oleh Allah kepada manusia untuk dimiliki dan dijalankan oleh manusia. Tetapi mereka pada dirinya sendiri tidak pernah menjadi tujuan akhir dari jabatan itu. Tetapi sebaliknya, manusia-manusia yang mempunyai jabatan yang sama ini, yaitu manusia sebagai nabi, manusia sebagai imam, ataupun manusia sebagai raja, itu semuanya hanyalah merupakan tanda untuk menunjuk kepada sang pribadi yang sesungguhnya, yang adalah nabi di atas segala nabi, imam di atas segala imam, dan raja di atas segala raja. Di dalam Yesuslah kita mengerti apa arti nabi. Dan di dalam Yesuslah kita mengerti apa artinya imam. Di dalam Yesuslah kita mengerti apa artinya menjadi raja. nabi, imam, dan raja yang ideal sebagaimana yang Tuhan kehendaki kita lihat hanya di dalam satu pribadi di dalam sejarah ini, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah penyataan Allah yang sempurna. Surah aku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat ada perbedaan. Dan perbedaan itu bukan hanya sekedar perbedaan kuantitas, yaitu misalnya Yesus memiliki lebih banyak jabatan dibanding orang-orang yang ditabiskan atau diurapi di perjanjian lama. Tetapi, di dalam Yesus Kristus kita juga melihat adanya perbedaan kualitas. Qualitative difference. Ada perbedaan kualitas yang mencolok. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Sedangkan manusia-manusia yang lain, imam-imam kecil, nabi-nabi kecil, raja-raja kecil, raja-raja manusia, imam manusia, nabi manusia ini, mereka hanyalah bayang-bayang. Surah aku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Yesus di dalam ketiga jabatan itu. Yang pertama, dia adalah sebagai nabi dan guru. Dan sebagai nabi dan guru, dia itu adalah penyambung lidah Allah, menyatakan isi hati dan kehendak Allah. Nah, surah aku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Yesus adalah satu-satunya interpreter yang paling berotoritas di dalam seluruh Alkitab. Surah aku yang terkasih dalam Tuhan, tidak heran, karena dia adalah firman itu sendiri. Dalam Yohanas pasal 1, kita membaca di sana, bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian dalam ayat 14, dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tidak lain. Ini berbicara tentang Yesus. So, Yesus adalah firman itu sendiri. Dia adalah sang logos. Tanpa firman, saudara dan saya tidak mungkin mengenal Allah. Itulah sebabnya dalam ayat 18, Injil Yohanas pasal yang pertama, mengatakan dengan begitu jelas apa fungsi dan signifikansi dari Yesus sebagai logos yang menjadi daging. Di sana dikatakan demikian. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak, dialah yang menyatakannya. Allah menyatakan dirinya kepada kita secara sempurna melalui Yesus Kristus. Surah aku yang terkasih dalam Tuhan, dia telah menyatakan kepada kita dengan sempurna seluruh rencana dan kehendak Allah yang tersembunyi mengenai penebusan kita. Artinya, bahwa Yesus tidak berminat menjadi peramal. Dia tidak berminat menjadi fortune teller. Mengatakan apa yang akan terjadi dalam diri saudara, misalnya, Tuhan siapa yang akan menjadi jodohku kelak. Surah aku itu bukan urusan Tuhan. Bukan berarti semuanya itu tidak ada dalam rencana Tuhan. Tidak. Tetapi, the main reason, alasan utama mengapa Yesus disebut sebagai nabi, itu adalah karena dia menyatakan isi hati Allah mengenai penebusan saudara dan saya. dosa-dosa kita, keselamatan kita di dalam dia. Surah aku yang terkasih dalam Tuhan, jadi janganlah kita itu memperlakukan Yesus. Dia kan nabi, berarti saya boleh tanya apapun. Memang surah boleh tanya apapun, tetapi jangan memaksa dia untuk menjawab semua pertanyaan saudara dan saya. Misalnya, kita bertanya, Tuhan, kalau saya buka bisnis di kota A, apakah pasti berhasil? kalau saya menikah dengan si B, apakah saya pasti bahagia? Kalau saya pindah pekerjaan ke perusahaan C, apakah saya bisa lebih sukses di sana? Surah aku yang terkasih dalam Tuhan, bukan berarti saya mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin menjawab pertanyaan-tanya seperti itu. Tetapi, ketika kita menyebut Yesus sebagai nabi, kita harus bisa membedakan bahwa fungsi utama Yesus sebagai nabi adalah menyatakan kehendak Bapak bagi penebusan kita. Bukan menyatakan kepada kita segala sesuatu yang kita secara manusiawi itu ingin mengetahui. Ada rasa-rasa ingin tahu yang sebenarnya bersifat sinful, tidak berdosa, dan justru melemahkan iman kita. Surah aku yang terkasih dengan Tuhan, apakah kita sudah memperlakukan dia sebagai nabi yang sesungguhnya. Yang kedua, yaitu Yesus itu adalah sebagai imam besar. Sebagai imam besar, dia menebus kita, dia menjadi korban satu-satunya, korban yang sempurna, sehingga saudara dan saya mungkin dan bisa diperdamaikan dengan Allah yang mahasuci. Yang tanpa penebusan itu, saudara dan saya tidak mungkin bisa berdamai dengan Allah dan hidup kita akan terus-menerus di dalam keputus asaan dan di dalam ketidakberdayaan. Tetapi karena penebusan Kristus, Allah itu menyediakan dirinya berdamai dengan kita, saudara dan saya diangkat menjadi anak-anak Allah, relasi itu diperbaiki, kita tidak lagi menjadi musuh-musuh Allah, tapi menjadi anak-anak yang dikasihnya. suruh aku ini adalah satu rekonsiliasi yang luar biasa yang seharusnya mewarnai hidup orang-orang Kristen. Kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah, maka tidak seharusnya kebencian kepada sesama. Itu menjadi trademark kita, menjadi tanda kita. Justru sebaliknya, kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita dipenuhi dengan kasih Allah, kita berdamai dengan diri kita sendiri, maka wujud nyata dari pekerjaan pendamaian Allah dalam diri kita adalah kita masing-masing menjadi pembawa damai. Bukan menjadi pembenci, bukan menjadi pemecah belah, bukan menjadi orang yang kemana-mana menebarkan kebencian, tetapi sebaliknya menjadi pendamai-pendamai. Suruh aku menjadikan Allah sebagai imam besar buat kita. seharusnya menolong kita untuk semakin berani melawan dosa, menolong kita terus memotivasi kita untuk berperang melawan benih-benih kebencian dengan cara menebarkan kedamaian, benih-benih perdamaian. Apakah kita sudah memperlakukan Yesus sebagai imam besar kita? Kalau suruh pernah berdosa atau mungkin saat ini suruh sedang bergumul di dalam dosa-dosa tertentu, suruh aku Kristus sudah mati bagi diri kita bahkan sebelum kita tahu dia adalah Allah. Roma 5-8 mengatakan Roma 5-8 berdia mati bagi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Suruh aku marilah kita datang kepada sang Bapak karena kita sudah mempunyai imam besar Kristus yang memperdamaikan kita. kita datang dengan hati yang hancur hati yang penuh pertobatan hati yang rela diubah dan dibentuk kepada Tuhan. Itulah seharusnya hidup yang sudah diubahkan dan diperdamaikan oleh sang imam besar. Yang ketiga adalah Kristus sebagai Raja. Raja artinya pemerintah. Raja bukanlah otoritarian. Otoriter, bengis. Itu adalah gambaran Raja yang berdosa. tetapi Raja yang sesungguhnya yaitu Yesus adalah Raja yang memerintah kita membawa semua orang yang diperintahnya menuju kepada kebaikan, menuju kepada perdamaian kekal, memenuhi kebutuhan kita untuk kemuliaannya. Inilah Raja. Raja juga melindungi kita dari yang jahat, memberikan kita makan, mengobati kita ketika kita sakit, dan mendisiplin kita, menghukum kita jika perlu, jikalau saudara dan saya itu tidak taat kepada prinsip-prinsip yang membawa kepada kebaikan. Surahku yang terkasih dalam Tuhan, apakah saudara dan saya menjadikan dia sebagai Raja dalam hidup ini? Dia memerintah dengan firman dan roh kudusnya dalam diri kita. Maukah kita diperintah? Atau sebenarnya kita itu hanya menjadikan dia Raja kalau kita sudah helpless, tidak punya jalan lain. Tetapi tidak, surahku, marilah kita menjadikan dia Raja dalam seluruh aspek kita. Selalu bertanya apa yang Tuhan kehendaki. Akhirnya, surahku, hidup kita memuliakan Yesus, memuliakan Allah yang adalah Nabi, Imam, dan Raja. Bukan hanya dalam pikiran, dalam teologi, dalam pengenalan rasional, tetapi dalam hidup sehari-hari, kita menjadikan dia Imam, Nabi, dan Raja atas hidup kita. Akhiranya, hari-hari saudara di depan ini belum menjadi hari-hari di mana Tuhan melimpahkan anugerahnya. Amin. Tuhan melimpahkan dan Raja Terima kasih.